Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bawaslu bertemu kembali dengan saya Cak Korib Dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo Sahabat Bawaslu saya sedang berada di area Pareho Hotel Paiton Probolinggo Dimana kami baru saja melaksanakan giat sosialisasi pengawasan partisipatif Dimana pematerinya adalah dua orang hebat Dan saat ini kami undang beliau untuk bisa memberikan sumbang sih ide dan ilmunya kepada kita semua sahabat Bawaslu Ini saya kalau nama panjangnya ini agak-agak ini ya agak-agak hafal ya Oke saya panggil beliau Bang Jojo saja Dari mana beliau kemudian bagaimana beliau bisa sampai disini Kita tanya langsung Selamat siang Bang Selamat siang Selamat siang Senang sekali ada disini Siap Bang Bang ini Abang harus perkenalkan nih Siapa Abang sebenarnya Kenapa kemudian diundang oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo Moga Bang Saya Jojo Rohit Terlibat aktif di Pemilu Sebagai observer di Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP Saya beraktifitas di kepemiluan sejak pemilu tahun 97 Pemilu terakhir Orde Baru Kemudian 98 Orde Baru jatuh Dan kita masuk ke Pemilu 99 Pemilu pertama reformasi Dan sampai Pemilu hari ini Oh luar biasa Itu dulu Bang Jangan panjang-panjang Bang Nanti selesai Siap Oke Pak sambil kopi Kita tuang dulu Biar menikmati kopi Banyak hal yang ingin kita gali Sahabat Bawaslu Karena beliau ini adalah Seorang Pemantau tulen Dalam pelaksanaan penyelenggaran pemilu Dari setiap masa ke masa Sahabat Bawaslu Kalau Boleh saya coba Memperkenal namanya ini Angelbert Johannes Rohi Angelbert Johannes Rohi Panggilannya Abang Jojo Itulah sahabat Bawaslu Beliau adalah sebagai Ketua Presidium Komite independen Pemantau Pemilu Singkatnya adalah KIPP Dan KIPP ini kan Adalah merupakan Sebuah organisasi Atau NGO Yang khusus bergerak Di Pemantau Luar biasa Dan kami mengundang beliau Dalam rangka menyampaikan Sebagai pemateri Menyampaikan sosialisasi Pengawasan partisipatif Sangat cocok sekali Sahabat Bawaslu Banyak hal yang ingin kita Gali bersama Dan tentu saja Ini akan Penuh ilmu Bang Jojo Sejak kapan berkabung Di KIPP 96 saya Pertama kali Jadi ketua Presidium Di Jawa Timur Di Nasional Deputi Sekjen Di RI Di pusat Itu Ya kira-kira Saya Sejak mahasiswa Sejak mahasiswa Sehingga hari ini Mendedikasikan hidup Untuk Demokratisasi Di Indonesia Sudah berapa tahun Dari mahasiswa Sampai sekarang Sejak 96 Kalau dihitung sekarang Tahun 2022 Sudah berapa tahun Sudah lumutan Sudah lumutan Lama sekali Bahkan 20 tahun Lebih Lebih Dan Sahabat Bawaslu Saya ingin tanya nih Kepada Bang Jojo Kenapa milih KIPP Ya dulu itu KIPP dibentuk Untuk Dulu kami Itu ingin Mendelegitimasi Pemilu Jadi Bahkan Kami dulu Melakukan Satu gerakan Boykot Pemilu Oh gitu Boykot Pemilu Pemilunya Soeharto dulu Jadi Waktu itu Pemilu Tidak demokratis Karena itu Pemilunya Di bawah Rejim Autoriter Karena itu Kita melakukan Boykot Pemilu Jadi itu Levelnya Di bawah Di atas Golput Kalau golput Sekedar Tidak Menggunakan Hak pilihnya Tetapi kalau boykot itu bisa Kemana-mana Bisa macam-macam Bisa Sabotase Bisa macam-macam Jadi itu dulu Nah sekarang Kebalikannya Sekarang justru Terlibat aktif Untuk mendorong Publik Menggunakan Hak pilihnya Karena sekarang Pemilu sudah relatif Lebih Demokratis Untuk Indonesia Karena itu Kita bersama-sama Membangun Proses demokrasi Di Indonesia Bersama-sama Semua elemen Bangsa Jadi sekarang Gerakannya Terbalik Kalau dulu Mendelegitimasi Pemilu Sekarang Melegitimasi Pemilu Mendukung Bagaimana Pemilu itu Berintegritas Itu bang ya Dan Kenapa sih Bisa terbalik Begitu Ceritanya Seperti apa Singkat saja Antara pemilu Dan pemilu Yang demokratis Itu berbeda Jadi Semua Hampir semua Negara Itu kalau orang Ingin berkuasa Itu pasti lewat Pemilu Apapun sistem Politiknya Misalnya di Korea Utara Kim Jong-un Itu Regime totaliter Regime otoriter Tapi Pakai pemilu juga Kemudian Di Cina Yang partai Tunggal Partai komunis Mereka juga Pakai pemilu Bahkan di Iran Yang teokrasi Itu juga Pakai pemilu Jadi Sistem politiknya Apapun Tetap pakai pemilu Orang Untuk ingin Meraih Kursi pemerintahan Nah Tentu berbeda Antara pemilu Tok Pemilu Dan pemilu Yang demokratis Nah Di Indonesia Ini kan Pemilunya Sudah relatif Demokratis Kalau kita Bandingkan minimal Dengan kawasan Asia Kawasan Asia Indonesia termasuk Pemilunya Yang paling demokratis Meskipun Di mata dunia Internasional Pemilu Indonesia Itu salah satu Pemilu yang Paling rumit Di dunia Tetapi kita Bisa Bisa melaksanakan Relatif dengan baik Tentu ada catatan-catatan Tetapi Secara umum Pemilu kita memang Sudah relatif Lebih baik ya Bila dibandingkan Dengan negara-negara lain Terutama di kawasan Asia Nah Berbicara tentang Negara-negara lain Abang sepertinya Sudah pernah berpengalaman Bisa membandingkan Ini kan Sudah tentu Melakukan observasi Atau penelitian Di negara-negara ini Kira-kira negara mana saja Yang Abang sudah datang Ada beberapa Negara ya Di Afganistan Kemudian Kamboja Vietnam Sri Lanka Thailand Dan lain-lain Ada Beberapa negara Yang Di kawasan Asia Yang Dimana saya disana Sebagai International observer Yang Melakukan Pemantauan disana Dan Di Standar Internasional Pemilu Kalau menurut Standar Internasional ya Pemilu yang demokratis Itu salah satu Saratnya adalah Hadirnya Pemantau Jadi Itu Sudah jadi Standar Internasional Jadi Kalau di Satu Kawasan Atau Di Satu Negara Pemilunya Itu Tidak Boleh Hadir Pemantau Maka Bisa Dikategorikan Sebagai Pemilunya Kurang Demokratis Tidak Demokratis Nah Di Indonesia Ini Kan Bukan Cuma Pemantau Domestik Bukan Cuma Pemantau Lokal Tetapi Pemantau Internasional Bebas Bebas Masuk Dan Melakukan Pemantauan Pemilu Di Indonesia Artinya Secara Internasional Kita Mendapatkan Legitimasi Juga Bahwa Pemilu Kita Adalah Pemilu Yang Demokratis Bang Kasih bocoran Bila dibandingkan Antara Pemantau Di Negara Negara Asia Yang Datangi Dengan Pemantau Yang Disini Bang Istilahnya Lebih Aktif Pemantaunya Gimana Kalau Di Indonesia Banyak Sekali Pemantau Bahkan Pemantau Yang Bukan Memantau Keseluruhan Proses Tetapi Fokus Kepada Isu-isu Tertentu Misalnya Teman-teman ICW Itu Juga Memantau Pemilu Tapi Fokusnya Kepada Misalnya Pengadaan Barang Atau Pengadaan Logistik Pemilu Ada Tender Ada Keterlibatan Tender Disitu Misalnya Yang Melibatkan Banyak Banyak Uang Dan Banyak Pihak Misalnya Teman-teman ICW Fokus Disitu Terus Ada Pemantau Yang Hanya Fokus Di Persoalan Regulasinya Peraturannya Hukum Aspek Hukum Kalau KIPP Dia Komprehensif Dari Awal Sampai Akhir Ada Pemantau Yang Namanya Quick Count Yang Kita Kenal Kita Masuk Kategori Pemantau Tapi Quick Count Itu Dia Fokus Kepada Si A Dapat Berapa Si B Dapat Berapa Si C Dapat Berapa Dia Hanya Bermain Di Tahapan Proses Pemungutan Dan Penghitungan Saja Tetapi Kalau KIP Semua Dari Awal Sampai Dari Tahapan Paling Awal Sampai Tahapan Paling Akhir Nah Itu KIP Komprehensif Tetapi Lembaga Lembaga Pemantau Yang Lain Bisa Memilih Sendiri Fokus Isu Apa Yang Mereka Mau Pantau Variasinya Banyak Oke Secara struktur Jenjang lah KIPP ini Gimana bang KIPP ini Di level Nasional Provinsi Dan Kabupaten Kota Kita Ada Di Seluruh Indonesia Terutama Di Provinsinya Kita Bisa Meng-cover Semua Provinsi Di Seluruh Indonesia Dan KIPP Ini Adalah Lembaga Pemantau Yang Hingga Hari Ini Terbanyak Memasok Penyelenggara Pemilu Terutama Di KPU Kemarin Itu Waktu Fit and Proper Test Di Komisi Dua Calon KPU Ada 14 Orang Di Antara 14 Itu 5 KIPP Yang Jadi Dua Pak Masari Sama Pak Agus Melas Beliau Berdua Adalah Kader KIPP Jadi Karena Itu Lembaga Pemantau Juga Bisa Berkontribusi Dengan Menyumbangkan Kader Kader Terbaik Untuk Menjadi Penyelenggara Tentu Dari Pengalaman Beliau Menjadi Memantau Tadi Sehingga Kompetensi Untuk Ngurusin Pemilu Itu Ada Sudah Punya Modal Awal Sejak Mahasiswa Ngurusin Pemilu Jadi Kemudian Dari Situ Terbentuk Kader Kader Yang Berbicara Soal Pemilu Yang Concern Terhadap Isu-isu Kepemiluan Nah Karena Itu Maka Di Daerah Terutama Di Teman-teman KPU Itu Banyak Provinsi Kabupaten Kota Dan Beberapa Bawaslu Juga Yang Adalah Dari Kader IPP Bagaimana Pengkaderannya Sehingga Bisa Seperti Itu Sebenarnya KIP Itu Terdiri Dari Para Aktivis Mahasiswa Misalnya Teman-teman Dari Kelompok Cipayung HMI PMN IGMK IPMKRI Ada Teman-teman PMII Nah Itu Teman-teman Di kampus Itu kan Mereka Ingin Terlibat Aktif Di dalam Proses-proses Demokrasi Indonesia Nah Untuk Mengekspresikan Itu Mereka Ikut Mantau Di KIPP Jadi Teman-teman Yang sebenarnya Juga adalah Teman-teman Aktivis Jadi Teman-teman Aktivis Mahasiswa Kemudian Mereka Ada Satu Lembaga Yang Dimana Mereka Bisa Merekspresikan Kerinduan Mereka Untuk Juga Ikut Terlibat Di dalam Membangun Demokrasi Bangsa Melalui KIPP Dan Tidak Hanya Menjadi Bagian Internal Struktur Dari Penyelenggara Tetapi Menjadi Pemantau Indemiden Menjadi Pemantau Dulu Kalau Sudah Bagus Itu Nanti Bisa Bisa Ke Penyelenggara Entah Itu Ke Bawaslu Atau Ke KPU Oke Seruput Dulu Bang Berbicara Tentang Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis Tentu Abang Memahami Harus Istilahnya Standar Standar Apa Yang Harus Dilakukan Sebagai Penyelenggara Karena Kami Ini Adalah Penyelenggara Tentu Ingin Belajar Banyak Hal Gimana Penyelenggaran Pemilu Yang Demokratis Oke Jadi Pemilu Yang Demokratis Itu Banyak Ukurannya Nah Kita Ambil Satu Saja Satu Itu Dari Aspek Regulasi Perundang Undangan Undang Undang Yang Mengatur Apa Undang Undang Yang Mengatur Tiga Pemangku Kepentingan Utama Di Pemilu Jadi Di Pemilu Itu Ada Tiga Pemangku Kepentingan Utama Kalau Salah Satu Dari Tiga Ini Gak Ada Itu Pemilunya Bisa Susah Bisa Bisa Belaksanakan Jadi Pemangku Kepentingan Itu Ada Tiga Pertama Kontestan Peserta Kandidat Yang Kedua Penyelenggara Yang Ketiga Pemilih Kalau Ada Kontestan Ada Penyelenggara Tapi Gak Ada Pemilih Bubar Atau Ada Pemilih Ada Kontestan Tapi Tidak Ada Yang Menyelenggara Kan Bubar Juga Pokoknya Salah Satu Dari Tiga Ini Kalau Tidak Ada Pemilunya Bisa Bubar Karena Itu Regulasi Atau Undang-Undang Yang Mengatur Ketiga Pihak Ini Bagaimana Kalau Undang-Undang Sudah Dirasa Cukup Bagus Mengatur Ketiga Pemangku Kepentingan Utama Ini Itu Bisa Dikatakan Relatif Pemilunya Juga Boleh Disebut Sebagai Pemilu Yang Demokratis Dilihat Dari Aspek Regulasinya Aspek Perundang-Undangannya Contohnya Begini Undang-Undang Yang Mengatur Penyelenggara Kita Bandingkan Dulu Dengan Pemilu 99 Pemilu 99 Itu Anggota KPU Ada 49 Tahun 99 Itu Jumlah Anggota KPU Ada 49 Mengapa 49 Karena Waktu Itu Jumlah Partai Politik Ada 48 Jadi Masing-masing Partai Politik Mengutus Orangnya Untuk Duduk Sebagai KPU Ditambah Satu Lagi Dari Unsur Pemerintah Dari Depdagri Waktu Itu Mendagrinya Pak Rudini Jadi Beliau Sekaligus Meranggap Sebagai Ketua KPU Apa Konsekuensinya Ketika Peserta Pemilu Menjadi Sekaligus Penyelenggara Konsekuensinya Waktu Itu Sil Pemilu Itu Sempat Deadlock Kenapa Karena Tidak Ditanda Tangani Atau Disahkan Oleh Para Wakil Partai Yang Ada Di KPU Karena Kalah Maka Dia Tidak Tandatangan Dan Tidak Mau Mengabsahkan Hasil Pemilu Hasilnya Deadlock Sempat Deadlock Meskipun Kemudian Bisa Bisa Disahkan Tetapi Proses Itu Memakan Waktu Dan Energi Yang Banyak Untuk Itu Maka Kemudian Di Pemilu Berikut Berikutnya Kita Belajar Dari Situ Bahwa Tidak Mungkin Pemain Merangkap Jadi Wasit Jadi Kalau Pemain Merangkap Jadi Wasit Bisa Kacau Itu Arenanya Permainannya Makanya Kemudian Diaturlah Di dalam Regulasi Dalam Undang Undang Pemilu Penyelenggara Pemilu Harus Nonpartisan Independent Netral Dan Lain Nonpartisan Artinya Bukan Orang Partai Politik Nah Karena Itu Maka Kita Lihat Aspek Regulasinya Untuk Mengatur Penyelenggara Itu Sudah Lebih Baik Sudah Ada Kemajuan Banyak Aspek Undang Undang Yang Mengatur Soal Kepesertaan Pemilu Jadi Setiap Warga Negara Bebas Untuk Berorganisasi Dalam Hal Ini Bebas Untuk Mendirikan Partai Politik Tetapi Untuk Menjadi Partai Politik Peserta Pemilu Nah Itulah Cerita Jadi Mungkin Ada Seribu Partai Politik Boleh Tetapi Untuk Menjadi Peserta Pemilu Tunggu Dulu Ada Syaratnya Karena Itu Tidak Mudah Untuk Menjadi Partai Politik Peserta Pemilu Kembali Regulasinya Bagaimana Mengaturnya Ada Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi Dan Syarat Itu Harus Logik Harus Rasional Sehingga Bisa Kita Sepakati Bersama Sebagai Satu Aturan Main Di Dalam Penyelenggaraan Pemilu Nah Dilihat Dari Aspek Regulasi Itu Kita Relatif Lebih Baik Sudah Lebih Ada Kemajuan Kira-kira Begitu Kalau Kita Ingin Mengukur Apakah Satu Pemilu Di Satu Negara Itu Demokratis Atau Tidak Bisa Dilihat Dari Aspek Regulasi Berbicara Tentang Regulasi Di Dalam Regulasi Undang Undang Tujuh 2017 Tentang Pemilu Ada Disitu Disebutkan Bahwa Untuk Tersenenggaranya Pemilu Diperlukan Partisipasi Masyarakat Betul Partisipasi Masyarakat Yang seperti Apa Sebenarnya Partisipasi Masyarakat Itu Kan Kita Selalu Secara Umum Selalu Dihitung Dari Berapa Jumlah Orang Yang Nyoblos Atau Yang Datang Ke TPS Sama Orang Yang Tidak Menggunakan Suaranya Atau Orang Yang Tidak Datang Ke TPS Tidak Nyoblos Nah Itu Kemudian Dimasukkan Ke Keranjang Yang Namanya Keranjang Golput Masuk Kedalam Kategori Golput Oke Itu Biasanya Diukur Dari Situ Nah Tetapi Sebenarnya Partisipasi Itu Tidak Cukup Hanya Segedar Datang Ke TPS Nyoblos Selesai Tetapi Partisipasi Juga Kualitasnya Bagaimana Partisipasi Yang Kualitasnya Naik Atau Kualitasnya Lebih Baik Bukan Sekedar Nyoblos Tetapi Juga Ikut Mengawasi Minimal Di Lingkungan Terdekatnya Di Lingkungan Tetangganya Lingkungan RT Lingkungan Terkecil Ikut Mengawasi Apabila Terjadi Misalnya Upaya Untuk Melakukan Money Politic Politic Uang Kemudian Ada Penyebaran Penyesatan Informasi Yang Kita Namakan Hoax Jadi Banyak Isunya Yang Dimana Isu Itu Merusak Kualitas Demokrasi Kita Seperti Hoax Money Politic Dan Lain-lain Jadi Ketika Masyarakat Sudah Peduli Dengan Isu Ini Dia Menolak Misalnya Politisasi Saram Misalnya Politik Identitas Menolak Money Politik Atau Politik Uang Nah Itu Juga Dihitung Sebagai Partisipasi Artinya Partisipasinya Sudah Mulai Naik Levelnya Jadi Bukan Sekedar Ikut Nyoblos TPS Tapi Ada Peningkatan Kualitas Dari Partisipasi Itu Berpengaruh Yang Pelaksanaan Pemilih Demokrasi Artinya Kualitas Demokrasi Itu Tanggung jawab Kita Bareng-bareng Bukan Cuma Dibebankan Hanya Kepada Penyelenggara Tetapi Juga Pemilih Harus Berpartisipasi Terhadap Peningkatan Kualitas Demokrasi Kita Perbiasa Perbincangan Yang sangat Bagus Dan Penuh Daging Bahwa Kualitas Pemilu Yang Demokratis Itu Bukan Hanya Tanggung jawab Dari Penyelenggara Saja Tetapi Masyarakat Untuk Bagaimana Mengawal Proses Pemilu Yang Demokratis Bang Kalau Mau Dipanjang Panjangin Panjang Tetapi Ini Biar Kita Ada Manfaat Abang Harus Berikan Closing Statement Pesan Apapun Kepada Sahabat Bawa Seluruh Podcast Jadi begini Pemilu itu Bukan Sesuatu Yang Berlangsung Dan terjadi Di awan-awan Di atas sana Yang tidak bisa Kita jangkau Pemilu itu Melekat Dengan kehidupan Kita sehari-hari Seperti Misalnya Kalau Harga Minyak goreng Naik Turun Kita mengeluh Yang memutuskan Harga minyak goreng Naik atau turun Kan juga Pemerintah Pemerintah itu Siapa Pemerintah itu Adalah orang-orang Yang kita pilih Kemarin Dibiliswara Makanya Pemilu itu Rat kaitannya Dan melekat Dengan Tingkat Kesejahteraan kita Atau Kehidupan kita Sehari-hari Jadi bukan sesuatu Yang terpisah jauh Proses politik Proses politik itu Melekat dengan Kehidupan kita Sehari-hari Karena itu Maka Partisipasi kita Di pemilu Itu menjadi Signifikan dan penting Untuk Ikut serta Menentukan Kemana Arah Bangsa kita Mau Berjalan Dan semoga Nanti di 14 Februari Kalau teman-teman Milenial Mengenalnya Sebagai Hari kasih sayang Maka 14 Februari Itu juga berarti Hari kasih suara Jadi itu yang Penting untuk kita Bersama-sama Membuat bangsa Kita jadi Lebih baik Kedepan Semoga masa depan kita Semua bisa Bisa lebih baik Di dalam Proses demokrasi Dan Kesejahteraan kita Di dalam Kehidupan Berbangsa Dan bernegara Itu yang Saya sampaikan Terima kasih Terima kasih Bang Jadi sahabat bawas lu Ternyata Terselenggaranya Pemilu Yang demokratis Itu Bukan hanya Untuk kepentingan Para peserta Kontestan Tetapi ternyata Untuk kepentingan kita Sebagai pemilih Kenapa Karena ternyata Berimplimikasi Kepada kita juga Kesejahteraan kita Karena Pemimpin Dan wakil lakyat Yang kita pilih Tentu akan Membuat kebijakan Kebijakan Yang perlu Terhadap Rakyat Itu Bang Jojo Luar biasa Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih Saya sangat bangga Dan bahagia Kali ini bisa berbincang Dengan Bang Jojo Walaupun Sama-sama Terima kasih Melalui Rotsor-Rotsor Harus saya cegat Ini adalah Sumpangan terbesar Dari Bang Jojo Untuk kita semua Saya Cak Korib Podcast Bapak Selu Kabupaten Berobolinggo Bersama Bang Jojo Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih